Intro Salam Broadcast Para pemirsa Kampuson TV yang saya hormati Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bahwa salah satu cara supaya kita terhindar dari berita hoax Ya terutama disini adalah kita menggunakan namanya literasi informasi Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya literasi informasi itu apa tau Literasi informasi adalah cara memperoleh informasi yang benar Kemudian diolah dan menggunakannya dengan baik atau dengan benar Nah disini apa yang sebetulnya yang akan kita lakukan di dalam literasi tersebut Kita bisa lihat di dalam slide Bahwa di dalam literasi informasi nanti pertama kita itu bisa Pertama yang akan kita lakukan ya Nanti menentukan sebetulnya kebutuhan informasi itu sebetulnya seperti apa Kemudian yang kedua ini identifikasi informasi Nah disini pertama kali yang perlu kita pahami ya Sebetulnya apa ini yang akan kita sampaikan informasinya Di dalam bill press misalnya Kita bisa menyampaikan oh ini adalah yang akan kita sampaikan adalah Keberhasilan salah satu calon presiden Atau prestasi salah satu calon presiden yang sudah dimiliki oleh mereka masing-masing ya Misalkan kita mau menyampaikan prestasi yang sudah diperoleh atau dilampaui oleh seorang calon presiden Pertama kita menentukan Kalau seperti itu berarti informasi apa saja yang akan kita sampaikan Gitu ya Informasi apa saja yang sampaikan Jadi prestasi itu kan mungkin Bisa Prestasi dalam dua tahun Atau mungkin prestasi dalam tahun ini Atau mungkin prestasi yang diperoleh berjenjang mulai dari pertama kali berkarir sampai sekarang Jadi kita tentukan dulu kebutuhan informasinya yang akan kita sampaikan Kemudian yang kedua Identifikasi informasi Kalau identifikasi informasi disini sudah lebih spesifik Sebetulnya Apa Begitu kita temukan Oh informasinya ini Nah kemudian kita tentukan Rinciannya Kalau dalam bahasa komuter itu feel fitnya kayak apa Gitu ya Kemudian yang ketiga Ketika kita mau menyampaikan Prestasi Dari seorang calon presiden misalkan Kita harus tentukan dulu Kita nanti akan menemukan informasi ini dimana Apakah kita menemukan informasi ini di sekretarisnya Atau mungkin Dari calon presiden itu sendiri Atau mungkin dari informasi-informasi yang ada di jurnal atau mungkin di google dan lain sebagainya Tapi ini harus kita tentukan dulu Kita menemukannya dimana Kemudian selanjutnya Jangan sampai lupa Nanti kita lakukan evaluasi informasi Jadi sebelum informasi ini kita sebarkan lewat sosmed Facebook, Twitter, Instagram atau mungkin lewat SMS Kita harus evaluasi dulu Apakah informasi ini valid Memang nanti di dalam evaluasi kita bisa Kita cross check Dengan pihak yang berkompeten Misalkan itu sumbernya adalah dari majalah misalkan Nah nanti kita bisa cross check ke majalah yang menerbitkan informasi itu Memang benar enggak sesuai dengan yang asli apa tidak Ini evaluasi informasi Kemudian Nanti yang terakhir Kita menggunakan informasi itu sesuai dengan kebutuhan Jadi jangan sampai informasi yang kita buat itu Apa ya istilahnya itu keluar dari konten yang semestinya Sehingga kita gunakan sesuai dengan yang kebutuhannya kayak apa Misalkan Kita mau menyampaikan informasi tentang keberhasilan calon presiden Mungkin Karena yang Misalkan Yang jadi target Target penyampaian informasi ini adalah masyarakat luas Nah misalkan kita Coba buat informasi yang ada itu Kita gunakan Kita buat dalam misalkan sebuah Mungkin kita tampilkan Atau mungkin kita sampaikan lewat media televisi misalnya Jadi Semua tetap sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kalau misalkan Bagaimana kalau misalkan kita mau menyampaikan lewat Instagram Ya kita buat Desain yang pas Gitu ya Sehingga nanti Di Instagram itu tampilannya sesuai Ringkas Menarik Tapi pesan yang disampaikan ini Sesuai dengan apa yang Anda inginkan Jadi saya ulangi Ketika nanti Anda menggunakan literasi informasi ini Di dalam Pemilihan Sebuah informasi ya Pertama Kita tentukan dulu Sebetulnya informasi yang kita butuhkan Untuk menyampaikan keberhasilan calon presiden ini apa Kemudian Lebih spesifik lagi Kita identifikasi informasinya itu Kemudian Setelah kita tahu bahwa informasi detailnya seperti ini Kita tentukan dulu Nanti informasi ini kita peroleh dari mana Apa dari majalah Apa dari internet Atau dari jurnal Atau mungkin dari yang paling sederhana ya Misalkan dari catatan Catatan pribadi Atau mungkin Ada sekretaris Yang telah membuat catatan-catatan tentang keberhasilan Calon presiden tersebut Kemudian yang jangan sampai lupa Ini yang menjadi kunci sebetulnya Yaitu evaluasi informasi Kita harus konfirmasi Kemudian cross-check kanan-kiri Sehingga nanti jangan sampai Ada sedikit Atau mungkin Malah banyak ya Yang sebetulnya Informasi yang ada tidak sesuai Jadi jangan sampai begini Kita itu melihat bahwa Oh ini terselah-tersebar di sosmed Sehingga valid Atau mungkin Oh informasi ini sudah disampaikan oleh beberapa media Karena belum tentu Apa yang disampaikan oleh media Ini benar Kalau memang itu disampaikan oleh media Evaluasinya adalah Kita cek dulu Apakah media ini Sudah terdaftar di Dewan Pers Kalau memang sudah Berarti Apa yang disampaikan adalah produk media Sehingga nanti Seandainya ada sesuatu disitu Yang penting Anda nanti menyampaikan sumbernya Itu dijamin Informasi yang Anda sampaikan Tidak salah Kemudian disini Yang terakhir Ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat Yaitu Menyampaikan lewat media Atau mungkin Bentuknya Yang sesuai dengan Kebutuhan pengguna Kita jangan sampai membuat sesuatu Informasi misalkan Lewat animasi Tapi justru animasinya karena Terlalu mencolok Justru membuat Apa ya Informasi yang Anda sampaikan Yang sebetulnya itu Benar Tapi justru Karena Anda menggunakannya Kurang pas Akibatnya Masyarakat Atau pemirsa ini Tangkapannya menjadi lain Sehingga disini Kita jangan sampai berlebihan Dalam menyampaikan sesuatu Kita pastikan aja Apa Yang akan Anda sampaikan Kita evaluasi Kebenarannya Dan kita pilih Media yang tepat Apa ini Videotron Atau mungkin Eklan Atau mungkin Ini hanya perlu Di SMS Pilihlah sesuai dengan Kebutuhan Para pemirsa Yang menjadi target Anda Oke Para pemirsa Kemosan TV Jangan kemana-mana Tunggu pada Segmen berikutnya Salam broadcast Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya